Hotman Paris Show Pemirsa kita kembali lagi di Hotman Paris Show. Tema kita masih sama yaitu membahas mengenai dua artis cantik yang sudah lama vakum... ...dari dunia musik suaranya sama-sama keren ya. Dan tadi sudah ada Pingkan Mambo yang sekarang tampil lebih ceria... ...lebih bersemangat dan Pingkan tadi udah sharing apa yang bikin Pingkan semangat sekarang ya. Dan ada satu perempuan yang seksi dan juga cantik juga dan udah lama banget nih. Aku juga gak ketemu sama dia dan gak ngeliat sosok dia di televisi. Sambut sama-sama ini dia, Rebecca Regimen. ... Rebecca, what are you babe? Aduh gila ya nih temen-temen jaman gue masih party dulu. Gimana nih? Ketahuan. Oh kita gak ketemu ya. Kita gak ketemu ya, lo kan di Amerika Pingkan. Ya gue juga pernah party. Oke, abang silahkan. Rebecca, kamu suka apa sih aslinya? Eee, Belanda. Belanda. Yang Belanda siapa? Bapakku. Besar lahir dimana? Saya lahir di Belanda. Oh lahir di Belanda. Terus kok bisa pindah kesini? Ibunya orang Indonesia? Iya. Ibu saya kakek moyang saya asli Magelang. Oh asli Magelang. Terus itu kulit rada coklat, kamu sengaja coklatin atau apa? Eee, iya. Memang suka berjemur sama anak-anak berenang jadi... Kok saya gak pernah ngeliat kamu di Bali? Eee, suka dimana kalo di Bali? Saya lebih sering berenang di rumah bang. Oh di rumah. Oke, terus sekarang apa? Apa? Kegiatanmu sekarang apa? Eee, baru mulai nyanyi lagi. Baru rilis single baru. Terus selain itu juga ibu rumah tangga. Oh nyanyi ya? Ada tiga anak kecil. Sekarang suami orang apa? Suami Manado Padang. Orang Indonesia juga ya? Iya orang Indonesia. Itu yang pertama atau yang terakhir? Saya hanya ada satu suami. Cuman sekali nikah. Dari dulu baru sekali nikah? Baru sekali aja ya mudah-mudahan. Baru sekali aja bang, emang cuma satu. Baru sekali nikah. Ya i don't understand this question. Rebecca, kenapa tiba-tiba lo menghilang begitu aja? Karena kan waktu dulu sempat kita ketemu beberapa kali. Rebecca nih, you were on the top of your career gitu. Terus tiba-tiba you just gone. Ilang dari peredaran gak tau kemana. Sampai akhirnya kemarin timnya Hotman Paris bilang, Eh mau dari Rebecca. Astaga Rebecca udah lama banget gak keliatan. So, where have you been? Dari mana aja dan ngapain aja? Ya 2012 saya menikah dan punya tiga anak dalam lima tahun ya itu. Tiga anak dalam lima tahun? Itulah. Kalau gitu gue deketin lagi ya. Setelah kamu deketin aku, kamu deketin lain. Nah aku suka bling-blingnya. Aku juga bling-blingnya. Ini bling-bling semua. Wah, saingan gue nih. Saingan emang ya? Oh oke. Terus, jadi lima tahun tiga orang anak? Ya, tiga jagoan dari ya itu butuh waktu lah untuk membesarkan anak-an. Oh, that's my first goal in life. Take care of my children. Oh. Wow. And still the same husband. Only one. Only one bang. Ya oke, tapi sebelumnya kamu banyak gosip sebelumnya. Hmm. Apa aja gosipnya bang? Ya misalnya katanya tiba-tiba dapat mobil mewah dari, itu adik wakil gubernur daerah Banten itu loh. Tau. Karena kebetulan satu teman dekat dia, Jenny Berdan aku pengacaranya waktu diperiksa KPK. Oh. Waktu mobil itu diambil lagi. Oke. Kamu katanya dapat mobil mewah apa? You have a story with him? Ya ya, CRV I got. I got it. Itu juga sepuluh tahun yang lalu. And what's happened? You have a relationship or what? Not really. Cuman dua kali ketemu manajemen saya urus mobil saya. Dua kali ketemu dapat mobil CRV, how come? Tapi ya saya dan suami saya waktu itu. Oh at that time sudah punya suami? Sudah ya dua tahun pas ada kasus itu. Telah berarti ketemu ya sama Bang Hotman ya. Maybe ya. Sudah menjual terus saya mau balikin uang itu karena saya tidak tahu itu dari uang negara atau apa. Dan saya ngerasa menyesal menerima itu. Tapi waktu itu memang dia ada tunjukan rasa suka sama kamu gak? I mean. Might be. But no, no. Waktu itu sudah ada WA belum? 10 tahun lalu. How did he express his feeling to you? No, not really. You don't know? No. Just happen like that. Tiba-tiba mobil CRV dikirim ke garasi kamu. Karena kan gini gak? Mungkin kalau... It was more like... Ya, he had an artist management waktu itu. Terus dia ada beberapa nama yang memang terima mobil. Dan saya ngerasa memang salah. Saya ngerasa tidak ada masalah untuk menerima. Tapi kalau saya tahu itu hadiah dari korupter saya gak mungkin menerimalah. Oke, jadi ceritanya gimana sih? Bec, kamu ikutan masuk manajemen ini. And then kamu tiba-tiba out of the blue. I don't know. It's also 10 years ago. 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya gak mau terlalu masuk ke detail itu juga sih. Dan buat suami saya juga gak gampang. Tiga anak saya yang masih kecil gak gampang juga. Itu masa lalu saya. Sekarang saya udah mulai berkarya lagi. Of course. Bec, sorry. Like you. Orang bisa berubah. Sorry bang. Ya dong bang. It happened 10 years back ago. Ya. Dan tiba-tiba kamu maksudnya ini masalah kan muncul akhir-akhir ini. Karena ada sidang ya kan. Oke. Kamu maksudnya begitu nonton atau begitu di konteks sama. I don't know siapa yang konteks kamu. Tapi akhirnya they reach out to you. Kaget dong. Shock dong. Maksudnya ini kan udah 10 tahun yang lalu. Ya, in a bit shocking lah. Karena masih saya emang ya suka nyanyi berkarya dan urus anak. Dan sebenernya bukan orang jahat. Tapi kok di telpon kayak. Ya. Aku bener-bener jahat. Kamu *** menimu. Apalagi dari netizen you know. Ya ya ya. Ya, I mean people can change. And God gave me another chance. And here I am you know. I like that. God give me another chance. Ya. Okay. Don't talk about my past. That's my past ya. Exactly. Apalagi 10 years ago. Ya. Like that part. Like that part. Like that part. Terima kasih.